Selanjutnya kita akan menyaksikan proses penyayatan dari bonsai kelapa. Pemiliknya Bapak Amos di daerah Nifuboko, Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur, Tengah Selatan. Karena ini kita harus butuh penyayatan paling lambat itu satu minggu. Karena kita harus mengeluarkan terus dia punya tapisnya. Karena kita sudah iris habis kita harus tekuk. Tekuk daun ke bawah. Satu ibu jari kita menangkan pohon batang dan kelapa. Satu kita tekuk. Jadi tiap minggu kita tekuk terus begini. Supaya dia pun daunnya itu tidak naik as tapi dia kimbal ke bawah. Terus ke bawah begini. Jadi tiap minggu kita harus pembersihan. Tapi terus kita tetap sayap. Ini cara sayanya seperti ini. Kalau prosesnya awalnya sudah bagus berarti sampai besar pun kita tidak akan pernah meleset atau susah. Kalau dari awal yang sudah salah berarti kita akan salah semua nanti awal sampai akhir. Nah kalau ini dia bersih. Harus ada rapi. Nilai sininya akan muncul. Dan ini saya akan membuat juga akan akarnya akan tumbuh ke samping. Karena ini dia tumbuhnya ke samping. Jadi mulai muncul akar-akar ke samping ini. Jadi begini saya tidak perlu bungkus dengan daun. Saya tidak perlu bungkus dengan daun tapi disini saya hanya siap sabu kelapa saja. Terlihat akarnya sudah keluar di bagian bawah. Terlihat akarnya sudah mulai keluar. Sepasasin paling sabu kelapa untuk menjaga kelembapan. Kelembapan ya. Untuk menjaga kelembapan. Kelembapan. Dan merangsang dia punya pertumbuhan akar. Ya ya. Oke. Jadi sangat alami ya. Sangat alami sederhana. Tetapi tentunya memberikan hiburan tersendiri. Karena ini. Dan tidak kalah penting bahwa punya nilai ekonomis yang luar biasa. Ya kalau yang seperti begini. Ini sudah kebetulan sudah karakter pohonnya sudah muncul. Ya kalau teman pasti beda. Tapi kalau bukan teman pasti harganya jadi beda. Oke oke. Makanya bertemanlah dengan Bapak Amos. Maka harga-harga pun akan berteman. Harga pun akan bersahabat. Tetapi yang terpenting bahwa bagaimana kita juga ingin belajar. Untuk mendapatkan ilmu. Menanam dan merawat bonsai kelapa. Ya luar biasa. Mantap Bapak Amos. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Tetap memang saya tak jenuh-jenuh menatap keindahan dari dua bonsai kelapa ini. Luar biasa. Luar biasa Bapak Amos ya. Ya luar biasa. Karena sudah pecah daun semua. Sudah pecah daun semua. Dan tentunya bukan harga yang menjadi persoalan. Tetapi bagaimana kita menghargai sebuah proses atau sebuah karya seni. Menanam dan merawat bonsai kelapa. Terima kasih.